Intro Mohibah Sang Bimasuci keluar negeri berlanjut Selepas Zansyang China, KRI Bimasuci meneruskan pelayaran Kartika Jala Kerida menuju Yeosu, Korea Selatan Kembali berada di lautan, anggota kapal Bimasuci dan para taruna Akademi Angkatan Laut menjalankan aktivitas rutin sesuai tugas masing-masing Menyeberangi Laut China Selatan menjadi tantangan bagi seluruh pengawak Sang Bimasuci Pelayaran kali ini menjadi ujian bagi para taruna Akademi Angkatan Laut dalam menyatu dan semakin mengenal karakter kapal Bimasuci Bagi Sang Bimasuci, mengarungi Laut China Selatan menjadi yang pertama kalinya Yeosu menjadi destinasi penting karena KRI Bimasuci akan mengikuti event besar dalam dunia pelayaran yaitu Sel Regatta Terima kasih telah menonton! Setelah 3 hari berada di Zansyang, KRI Bimasuci mengangkat jangkar dan kembali menjalani muhibah menuju destinasi selanjutnya yaitu Yeosu, Korea Selatan Satuan Tugas Kartika Jalak Rida atau KJK yang terdapat pengawak kapal Bimasuci dan Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan 65 kembali menjalani rutinitas kegiatan yang telah disiapkan atau ditugaskan Hari pertama lepas dari Zansyang, para Taruna kembali menjalani pelajaran seperti proses kegiatan akademik ketika di Ruang Akademi Angkatan Laut di Surabaya Seperti yang dijalani para Taruna dari Korps Marinir karena ruang belajar yang terbatas maka ruang-ruang yang ada dapat berubah fungsi menjadi arena belajar Kali ini Korps Marinir belajar di selasar kamar Taruna yang berada di level 3 di bagian bawah geladak Sebagian Taruna duduk menghampar santai namun tetap serius mengikuti pelajaran dari mentor yang memberikan materi tentang serbuan teritori Marinir, yaitu pelaut, teknik, elektro, dan suplai mereka akan ikut semua Bahkan Marinir sampai tingkat Kartika Jala Gerida mereka ada kemungkinan berdasarkan kebijakan pimpinan atau lembaga terkait dengan anggaran terkait dengan penyesuaian kegiatan di tahun itu dimungkinkan Marinir untuk diikutkan karena sesuai slogan bahwa ada slogan join the Navy to see the world disana tidak ada tambahan except Marinir jadi artinya Marinir pun masih dimungkinkan ketika mereka memang perlu dan dari kebijakan pimpinan mendapatkan kesempatan untuk diikutkan untuk mengenal bagaimana berdebunumasi kepada dunia internasional bagaimana memperkenalkan budaya dan pimpinan mengizinkan disana Marinir pun punya peluang akan tetapi untuk Jala Yuda untuk tingkat Marinir tingkat Mat Marinir mereka ada beban latihan praktek tersendiri jadi dimungkinkan manakala atau ketika pimpinan lembaga memandang perlu bahwa Marinir perlu melaksana latihan praktek sendiri jadi karena mereka dianggap perlu untuk lebih profesional dalam menguasai profesinya ada namanya latihan praktek Bajra Yuda nah disana mereka akan melaksanakan latihan praktek maksud saya adalah Tarunan tingkat 4 korp Marinir ini akan melaksanakan praktek sesuai dengan beban kurikulum pendidikan dan beban latihan praktek yang harus mereka laksanakan jadi tidak ada batasan pada saat prajala sesa jala sesa atau ketika jala guda Marinir tidak boleh ikut tidak, tidak ada batasan setiap sore ketika mode berlayar tidak ada materi pembelajaran dari para Taruna para mentor telah menyusun materi-materi yang akan diberikan pada para Taruna dengan memperhitungkan asupan materi dengan jangka waktu pelayaran sore hari hampir selalu diisi dengan sesi aktivitas motorik latihan genderang suling dan band dari Taruna Akademi Angkatan Laut menjadi menu yang rutin di sore hari beban yang diberikan kepada Taruna selama mereka mulai naik ke kapal untuk melaksanakan latihan praktek dari kebijakan Akademi yang diupayakan tidak jauh berbeda dengan kehidupan selama mereka di Akademi tidak jauh berbeda dengan Akademi melaksanakan pelajaran kelas sesuai dengan kurikulum yang dibebankan tentunya dan nantinya itu mereka akan ada evaluasi dan ujian juga kemudian ada lagi latihan genderang suling itu juga ada di Akademi ada lagi latihan kesenian karena mereka mengembangkan misi untuk mengenalkan budaya Indonesia mereka mengembangkan misi sebagai diplomat diplomasi internasional tentunya hal-hal atau kegiatan yang mendukung diplomasi internasional dan mengenalkan budaya itu tetap harus kita siapkan, kita latihkan tentunya itu menjadi beban tersendiri juga buat Taruna tidak mungkin tidak menjadi beban nah segala kegiatan ini berdasarkan PSD tadi kita atur sedemikian rupa sampai mereka bisa kembali ke kamar mereka untuk istirahat malam di pukul 10 itu latihan demi latihan yang intens yang dijalani para Taruna tentu bertujuan agar penampilan mereka semakin baik baik dari genderang suling maupun band Akademi Angkatan Laut untuk genderang suling para Taruna sudah punya posisi dan alat musik yang menjadi pegangannya mulai dari tambur mayor hingga pemain trompet formasi dan lagu-lagu yang dimainkan juga terus dilatih para pemain genderang suling sehingga semakin solid dan kompak menjelang Maghrib latihan para Taruna yang memenuhi geladak dari haluan hingga buritan selesai selamat menikmati selamat menikmati hari ke-21 atau tanggal 22 Agustus 2018 menjadi hari yang spesial karena bertepatan dengan hari raya kurban atau Idul Adha Satu Zul Hijah 1439 Hijriah jatuh pada hari Senin tepatnya tanggal 22 Agustus 2018 pada penanggalan Masehi solat id dilaksanakan di geladak tengah dengan arah Qiblat menghadap buritan menjalankan solat Idul Adha di atas kapal yang sedang berlayar khususnya KRI Bimasuci tentu menjadi pengalaman yang belum tentu terjadi setahun atau bahkan 10 tahun dapat terulang dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan kita begitu pula kepada keluarga sahabat serta pengikutnya hingga akhirus zaman doa bukan hanya menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah tetapi memang kita betul-betul memerlukan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita ini hadiri berdoa menaksehat tetapi mengkonsumsi sesuatu yang dapatkan berjalan menjoal menjaga riski tapi tidak mau menjaga dosa hadis riwayat tak berani setelah hati kita bersih para pengawak kapal dan taruna yang beragama selain Islam mendapat tugas menjaga dan mengoperasikan kapal seperti kebiasaan umat Islam ketika merayakan hari raya Idul Adha kali ini pun dirayakan di Bima Suci pengawak kapal bagian perbekalan dan dapur telah menyiapkan makanan khas perayaan hari raya Id di ruang belajar yang sekaligus juga menjadi ruang makan taruna seluruh pengawak kapal berkumpul menikmati hidangan tumpeng nasi kuning keharmonisan terpancar jelas di dalam ruangan ini para pengawak Bima Suci dari berbagai agama ikut menikmati sajian di Idul Adha ini mengisi sore hari yang cerah seperti biasa gelada KRI Bima Suci dipenuhi para taruna yang berlatih bagi para mentor dan pengawak kapal lain biasa mengisi sore hari dengan berolahraga selain pengawak kapal yang sedang bertugas dari yang menjaga kapal dari haluan hingga buritan hingga yang bertugas di dapur saat gas yang bertugas di kapal Bima Suci mempunyai waktu yang longgar dan bebas para mentor, petugas medis hingga komandan sering berolahraga di gelada kapal bila cuaca sedang cerah dan ombak cukup bersahabat sayang bila menyenyakan waktu tidak berolahraga di gelada KRI Bima Suci laut, angin, dan cakrawala menjadi pengiring ketika berolahraga hingga menutup senja berolahraga di gelada KRI Bima Suci tiga hari selepas perjalanan bertolak dari Zansiang menjadi bonus bagi pengawak Bima Suci dan para Taruna mendapat cuaca yang cerah dan bersahabat selepas hari ke-22 atau memasuki hari ke-23 berlayar Bima Suci memasuki perairan lepas Laut Cina Selatan memasuki hari ke-4 pelayaran menuju Yeosu Laut Cina Selatan mulai menunjukkan karakter yang sebenarnya angin kencang yang berimbas pada ombak tinggi mulai menerpa sang Bima Suci para pengawak kapal mengantisipasi kondisi cuaca ini dengan memeriksa tali temali layar tiang-tiang layar hingga mengencangkan layar-layar agar tidak terbuka dan rusak debur ombak yang pecah dengan garis-garis putih di sepanjang sawjana seakan menjadi penegas permukaan laut yang sedang menari-nari tak beraturan debur ombak menghantam badan sang Bima Suci dari semua sisi hingga tempias masuk ke geladak tak pelak bagian atas Bima Suci dari haluan hingga buritan terpapar debu ombak Laut Cina Selatan praktis semua kegiatan di ruang terbuka ditiadakan lonceng ini menjadi tanda peringatan jam kerja baik bagi para pengawak kapal maupun para taruna hanya para taruna dan pengawak kapal yang bertugas jaga dan monitoring yang tetap dan harus berada di posisi masing-masing bagi yang bertugas jaga dan pengamatan pada haluan keselamatan tetap menjadi prioritas utama para taruna mempergunakan kondisi cuaca seperti ini dengan belajar di anjungan latih anjungan latih ini dibuat mirip sama seperti anjungan utama di lantai geladak paling atas di mana semua pergerakan kapal dikendalikan dari sini para taruna memang wajib tahu dan kenal instrumen-instrumen yang ada di anjungan utama dan anjungan latih di anjungan latih ini para taruna bisa mencoba dan mempraktekan apa yang mereka pelajari di kelas tentu saja para mentor memberikan contoh dan membagi pengetahuan tentang navigasi hingga bagaimana mengoperasikan instrumen yang ada di anjungan latih ini terhitung dari hari ke-23 hingga hari ke-26 cuaca buruk masih terus berlangsung artinya pelayaran di 2 per 3 akhir menuju Yeosu terus-menerus di darah ombak dan angin memasuki hari ke-27 Bima Suci masuk ke perairan Korea Selatan dan mendekat di destinasi utama yaitu Yeosu hamukan ombak dan badai ombak dan cuaca mulai meredah para pengawak Bima Suci melakukan pengecekan kapal setelah 3 hari di dera ombak dan badai para pengawak dan taruna menyisir dan mengecek alat dan kelengkapan layar yang tersemat di badan Bima Suci khususnya yang terpapar di ruang terbuka Perjalanan etapa ketiga yaitu dari pelabuhan Jang Jiang menuju pelabuhan Yeosu Korea Selatan patut diwaspadai oleh KRI Bima Suci karena kita berlayar di laut China Selatan dan yang harus selalu diwaspadai adalah kekuatan angin yang besar dan kita menemui angin besar ketika kapal sampai di selat Taiwan ketika angin melintas dari laut Filipina menuju Yeosu itu angin cukup kuat kecepatan 35 knot dan kita sebagai awak kapal harus siaga memperlambat kapal supaya angin melintas di depan kapal dan waktu itu kapal hanya membuka layar dua yaitu layar daftur dan layar jip mesin dimatikan dan kapal diam di tempat memakai bantuan angin dengan kecepatan 6 knot itu untuk memperlambat laju kapal dan angin melintas di depan kapal menjelang sehari memasuki perairan dan rencana sandar di Yeosu para taruna kembali digembleng pengetahuan dan pemahaman tentang layar mayor sugang yang menjabat sebagai kepala departemen senjata dan bahari atau kadep senbah intens memberi pengarahan dan serba-serbi mengenai layar terkait karakter kapal layar Bimasuchi bagaimana mengenal tiang-tiang hingga kerjasama tim yang sangat kental ketika peran layar yang sesungguhnya pengetahuan berupa arahan dan pendalaman praktek tentang layar yang semakin diperbanyak bukan tanpa sebab Yeosu menjadi titik kumpul dan registrasi perhelatan event besar bagi kapal layar tingkat dunia yaitu sel regatta itu pentingnya untuk hidangkan tanpa-tanpa tanpa 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 tegak jangan di buka tetap oh ini benar yang buka mulutnya tarinya aja tetap kamu menari kalau menari tarinya karena tempatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton